. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, mencatat Gunung Merapi telah memuntahkan awan panas guguran sebanyak 60 kali hingga Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023, hari ini. Tanggal 11 sampai 12 Maret tahun 2023, Gunung Merapi meluncurkan awan panas ke arah Kali Bebeng, hingga saat ini, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023, tercatat 60 kejadian awan panas guguran di Gunung Merapi, kata Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso dalam keterangannya. Berdasarkan pemantauan, kata Agus, ujung luncuran awan panas guguran teramati di sisi barat daya di alur Kali Bebeng. Sementara itu, berdasarkan pantauan foto udara menggunakan drone, jarak luncur awan panas guguran kali ini mencapai 3,7 km dari puncak Gunung Merapi. Berdasarkan data tersebut, potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas guguran di beberapa titik, yakni, di Kali Worol sejauh 3 km dari puncak, Kali Gendol sejauh 5 km dari puncak. Selain itu, potensi bahaya juga di Kali Boyong sejauh 5 km dari puncak, serta Kali Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh 7 km dari puncak. Maka BPPTKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di puncak, tuturnya. Terima kasih telah menonton!